saya akan ajak kita untuk pergi ke Wan Chai nah kita pergi ke Wan Chai nya itu dari North Point sini kita naik Teng Teng oke, jadi Teng Teng itu adalah kereta atau tram yang sudah berumur lebih dari 100 tahun dan itu adalah transportasi yang paling murah di Hong Kong sini teman-teman bisa lihat ini nih, tuh kan tuh bener-bener jadul kan ini tuh nih, oke kita ke atas aja ya nih wah mana tempat ini ini teman-teman bisa lihat kan ini dan guys kita ada di Queen's Road East ini dia dan teman-teman bisa lihat Wan Chai di malam hari tuh kayak gini nih nah jadi Wan Chai ini dia terkenal dengan tempat makan itu banyak dan juga bar-bar di sini tuh banyak banget guys apalagi yang exit di sana, exit di MTR itu jangan ditanya tuh banyak banget itu bar-bar di sana, lebih dari 10 bar di sana dan ya itu rame hello guys, welcome back again to my channel initial ABT channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau sekarang saya ada di Hong Kong lebih tepatnya ada di North Point atau di Pakok konten atau video saya kali ini saya akan ajak kita untuk pergi ke Wan Chai nah kita pergi ke Wan Chai nya itu dari North Point sini kita naik Teng Teng oke jadi Teng Teng itu adalah kereta atau tram yang sudah berumur lebih dari 100 tahun dan itu adalah transportasi yang paling murah di Hong Kong sini so let's go guys kita jalan ke depan sana untuk kita pergi ke stasiun Teng Teng atau stasiun tram dan di depan ini tuh ada gedung yang saya gak akan pernah lupakan ini namanya Metropol Building di Kings Road nah saya pertama kali datang ke Hong Kong saya tinggalnya di dalam sana yang barang orang Filipina ada 17 orang di satu flat saya tinggal kurang lebih satu bulan disitu disitu saya belajar bahasa Tagalog bahasanya orang Filipina itu sedikit cerita beberapa tahun yang lalu saat saya pertama kali datang ke Hong Kong ya wah disini banyak ini ya buat apa namanya buat nge-vlog nah kita belinya disini handphone aksesoris nah itu harganya 35 30 ya kalau di Coastway Bay ya jangan harap bisa dapat semurah ini oke kita masih jalan ke depan sana dan itu dia tuh untuk apa untuk stasiun tramnya kita harus ngelewatin ini ngelewatin lampu merah harus nyebrang wah kangen banget dengan North Point ini guys segala sesuatunya masih terjangkau tuh kan nih sushi harganya 10 ribu 10 ribu artinya tuh 20 ribu duit Indonesia minumannya pun tuh 6 7 15 dapat 2 6 ini harganya 12 ribu kalau dalam rupiah masih oke lah tuh rotinya disini tuh 14 2 atau 14 ribu satunya kalau dalam rupiah oke wah ini bisa-bisa belanja ini kalau saya terus mengarahkan pandangan di toko-toko disini tuh bisa belanja disini guys tapi ya nanti aja ya nah ini dia kita udah di North Point Station itu kan North Point Station B1 dan disini kita nyebrang kita nyebrangnya itu dan kita akan naik tram di sebelah sana itu dia tuh tram station oke kita nyebrang oke kita nyebrang ini oh dan kita ke sebelah sini guys nih karena kita akan naik kereta yang arah kesini bukan yang arah kesana kalau arah kesana itu ke arah South K1 kalau yang kesini itu yang ini apa yang ke Coastway Bay Wan Chai Central Sengwan kita tunggu keretanya ya guys ya guys ini dia nih ting-tingnya Kennedy Town Kinetei Seng Kinetei Seng oke nah ini kita naiknya harus dari belakang loh guys kalau turunnya baru dari depan teman-teman bisa lihat ini nih tuh kan tuh bener-bener jadul kan ini tuh nih oke kita ke atas aja ya nih wah mana tempat ini nih sorry nih teman-teman bisa lihat kan ini nih wih bener-bener masih apa ee desainnya itu desain tempo dulu loh guys nih tuh ini udah berumur 100 tahun lebih Teng-Teng ini pertama kali dioperasikan itu tahun 1904 bulan Juli jadi bulan Juli ee nanti dia sudah berumur 120 tahun guys tuh tempat duduknya tuh ya masih kayak gini nih oke dia udah mulai jalan ya nih yang saya suka banget naik Teng-Teng ini ya tentu saja ee tarifnya itu yang murah banget guys dari ujung ke ujung dari Kennedy Town sampai ke North Point sini bahkan sampai ke South K1 sana itu cuma 3 dolar atau 6 ribu rupiah nah disini kita bisa lihat pemandangan daripada kota Hongkong ya yang dilalui oleh Teng-Teng ini tuh mantap deh naik gini nih oke guys kita udah sampai di Koswebeya ini itu yang sebelah kanan sana itu Victoria Park Wai Tole ya Kung Yu dan di sebelah sana itu Hotel Regal dekat dengan itu dekat dengan KJRI Kemswick Street yang kemarin saya bikin video nah itu disini tuh namanya Koswebeye nah kalau ini dia pusat ini nih pusat keramaian yang ada di Koswebeye itu disini itu disini tuh guys orang banyak di Koswebeye nah disebelah sana dan ini yang mau ke Times Square tuh dan abis Koswebeye wancai dan kita akan turun dari tram ini tapi guys walaupun asik menyenangkan ikonik tarifnya murah kalau naik Teng-Teng ini bukan berarti Teng-Teng ini dia gak ada kekurangan gitu dan ini sudah menjadi rahasia umum ada juga dan banyak juga orang-orang yang gak suka naik Teng-Teng itu karena ini guys Teng-Teng ini tuh pelan banget dia jalannya gitu karena dia tiap 100 meter atau tiap 150 meter dia ada tempat pemberhentiannya dan itu membuat Teng-Teng ini tuh lama gitu bayangkan dari North Point itu kita kalau misalnya kita North Point mau pergi ke Wan Chai kalau kita naik MRT itu cuma 5 menit nah naik ini tuh bisa 20 menit dan juga kekurangan daripada Teng-Teng ini dia adalah dia tuh gak ada aircon gak ada AC gitu jadi ya disini kita pakai AC alam oke lah sekarang ini masih musim dingin atau masih musim dinginnya masih belum selesai gitu jadi udaranya masih oke tapi nanti pas musim panas gitu dan kita naik ini waduh bener-bener panas guys itu yang menjadi kekurangan daripada Teng-Teng ini oh ya guys untuk tram atau Teng-Teng ini dia ada 6 jalur ya dia ada South K1 Kennedy Town Happy Valley Kennedy Town terus North Point Sektong Sui South K1 Western Market South K1 Happy Valley Coastway Bay Sektong Sui oke guys kita segera turun ya dari tram ini dan kita ke bawah ini guys wah udah banyak orang ini yang ngantri mau turun oke gak apa-apa ini oh ini ini guys kita turun ya kita bayar ini sorry oke tarifnya 3 dolar kan yes dan guys kita sudah ada di Wan Chai ya ini udah sampai di Distrik Wan Chai oke saya akan kasih lihat Wan Chai itu buat teman-teman semuanya kita ada di Queens Road East ini dia dan teman-teman bisa lihat Wan Chai di malam hari itu kayak gini oke kita belok kesini ya tuh nah jadi Wan Chai ini dia terkenal dengan tempat tempat makan itu banyak dan juga bar-bar disini tuh banyak banget guys jadi Wan Chai ini nih tuh tempat makan dan ini sebelah kiri ini tuh bar dan ya tempat hangout ini nih tuh tuh kan dan disini tuh banyak banget guys di Wan Chai sini tuh kita mau ke restoran mau ke bar tempat makan yang murah yang mewah itu ada disini guys nih tuh tapi jam segini dia belum ini ya belum rame dia wah ada The Michelin Guide tuh harganya jangan ditanya guys oke di depan sana itu Johnstone Road kalau ke sebelah kanan lagi itu namanya Henesirut atau Hinesito nah disini ada Five Guys burger yang saya juga udah pernah review ini Five Guys ini tapi ya begitulah dia masa kentangnya itu harus bayar disini guys kentangnya itu terpisah loh nih oke kita masih jalan lurus ke depan sana ya kita masih telusurin yang namanya Wan Chai ini tempat makan disini tuh banyak dan yang saya bilang tadi bar apalagi yang exit di sana exit DMTR itu jangan ditanya itu banyak banget itu bar-bar disana lebih dari 10 bar disana dan ya itu rame apalagi di malam minggu guys atau hari libur wah itu pasti rame oke kita masih jalan ke depan sana ya nah ini yang namanya distrik Wan Chai jadi teman-teman kalau dulu pernah dengar yang kasus pembunuhan mutilasi yang bule orang Inggris itu yang dia itu apa namanya yang dua orang pembantu dari Indonesia itu di sebelah sana itu dia ngebantainya mereka itu tuh itu ada diberita teman-teman bisa lihat kalau di depan sana itu Henesi Road atau Hinesito ini banyak tempat makan kita mau ke taman juga itu ada di sebelah sana nah disini kita harus hati-hati guys kalau mau nyebrang ini ada di Amoy Street ini oke kita lihat disini dan disana itu ada toko-toko dan ya tempat-tempat baju yang murah nanti kita juga lewat disana guys ini masih masuk sampai ke dalam-dalam sih cuman saya gak sampai ke dalam sana cukup di luar saja nih ini toko itu kan murah nih guys 60 namanya Maple di depan sana itu masih banyak untuk toko-toko murah dan ini juga nih teman-teman bisa lihat kan ini tuh harganya 100 harganya 80 tuh kalau Old One Chai Post Office itu ada di sebelah sana oke kita masih jalan lagi ya halo nah disini tuh mau cari toko-toko mau cari supermarket mau cari miras itu carinya disini Circle K dan juga toko-toko juga skaters toko sepatu apa yang lain-lainnya itu ada disini nah ini dia nih Wan Chai di sebelah ini nih pasar ini guys tapi udah tutup kayaknya dia ya wah itu kan udah sebagian tutup oh masih ada juga yang buka dan di sebelah sini itu toko-toko kue dan juga restoran juga restoran ini disini kita mau cari Yoshinoya mau cari Sukia nah Sukia sana guys dia apa namanya saya udah dapat informasi dia juga murah disana nanti next time saya akan review itu buat teman-teman semuanya saya akan kasih tau itu harganya dan juga rasanya itu seperti apa oke kita masih jalan ke depan sana ya kita akan ngelewatin Sukia sana guys Sukia nah itu tuh wah ini diwancai loh guys dan kita bisa lihat harganya bener iya murah disini guys harganya 29 tuh ini mbak orang Indonesia ini dia juga mau makan ini harganya 45 oh ini yang namanya Sukia ya ini kan belum lama buka ya ini saya udah lama ya tapi iya untuk harganya dia gak terlalu mahal iya kan iya gak terlalu mahal iya masih terjangkau iya guys ini masih terjangkau teman-teman bisa lihat nih menu disini tuh 39 tuh 33 22 tuh kan murah ini dari jam 5 sampai jam 11 oke next time saya akan review keseluruhan ya untuk Sukia itu kita masih jalan ke depan sana teman-teman bisa lihat yang namanya distrik wancai ini tuh ya seperti ini di malam hari ini kita kalau mau cari aksesoris handphone nah disini juga banyak tuh oh disini tuh murah ya 45 kalau dikasih di sana lebih mahal loh ini 50 ini guys harganya 100 ribu kalau ini 80 160 60 ribu oke oke kita masih jalan lagi ke depan ini ada ATM ini dan kita sampai di sana aja ya yang perbatasan dengan Cosway Bay dan video ini saya akhiri guys ya teman-teman udah bisa lihat ya wancai di malam hari tuh kayak gini sekalian juga saya ajak teman-teman jalan di Hong Kong khususnya di wancai nah untuk jualan-jualan handphone disini tuh banyak banget ada smartphone ada supreme ada China Mobile ada China Unicom tuh banyak banget nih kalau kita nyebrang disini oh disini ada Saint Honor juga tuh dan ada street food juga nih ini street food oke gak terlalu mahal juga sini guys ini harganya tuh dua belas tiga dua belas nih dua belas tiga sepuluh tujuh nih sumai oke dan ini untuk apa aksesoris handphone ini tuh waduh takahashi dan ini toko ini toko apa kue ini oke kita masih jalan sampai sampai ke depan sana ya kita sampai ke mana ya yang mana itu ada jolie bee gak di depan sana setahu saya yang perbatasan itu yang di dekat jolie bee nah itu nah itu udah mau arah ke ini ini arah ke koswee bee ini ada 7-eleven tuh dan ada roti juga disini nah ini dia nih guys tuh ini yang begini begini tuh pasti murah ini guys tuh kan big sell cuma 50 guys 50 dollar guys tuh oh 50 up oke kita lanjut ke ke depan sana ya nah ini juga toko-toko oh ini mahal ini 300 guys ini 159 HKD oh ada mobil nah yang di depan ini teman-teman bisa lihat ini tuh ini barang-barang murah ini ini pasti ini murah ini teman-teman juga bisa nawar ini oke kita masih ah ini dia nih yang namanya Jollibee guys tuh Jollibee ya ini dia nih kita udah dekat di ini sih udah dekat perbatasan dengan ee koswee bay nih disini barang-barangnya juga murah ya disini disebelah sini nih teman-teman bisa lihat tuh nah ini kan 50 ini oh ini udah tutup ini yang semua barang disini tuh 50 guys sebelah kanan nah ini teman-teman bisa lihat kan ini 30 20 50 tuh topi 20 nah ini sebelah sini Burrow Street ini nih Burrow Street wah ada si cantik guys oke ini ada Cafe de Coral kita nyebrang disini dan kita ke jalan besar ke Hennessy Road dan saya akan cari ini saya akan cari tank-tank untuk balik ke tempat saya waduh guys ini Bentley terbaru guys wadidaw ini pasti bos-bos ini tuh ini juga BMW oke kita menuju ke jalan raya ya yang di depannya itu ada tank-tank yang tadi saya naik nah disini juga kalau teman-teman mau beli sepatu teman-teman bisa kesini dan ini original loh bukan bohong-bohongan jadi walaupun dia di pinggir jalan kayak gini nih dia tetap saja original dan harga-harganya ini biasanya sudah sell oh ini masih 1 juta sih harganya 499 kan 1 juta kalau dalam rupiah dan ini masih masih mahal lah menurut saya ini banyak banget pilihan ya disini untuk sepatu nah itu ada si cewek kayaknya orang Indonesia dia tadi guys oke guys itu dia video saya kali ini saya sudah ajak kita dari North Point datang ke Wan Chai sini kita naik kereta atau tank-tank transportasi yang sudah berumur lebih dari 100 tahun di Hong Kong sini dan juga sudah ajak jalan-jalan di distrik Wan Chai sini jangan lupa like komen dan juga subscribe youtube channel saya untuk youtube channel saya semakin berkembang memberikan informasi yang bermanfaat menarik Hong Kong Macau Manado dan tempat-tempat lainnya buat kita semuanya see you di video-video saya yang selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati